Susah banget kerja di Banjarnegara, makanya gue merantau ke sini om, pengen mengadu nasib. Ternyata kerja di sini juga susah nyarinya, karena harus pendidikan tinggi. Pendidikan gue tuh cuma kan rata-rata harus S1, gue SM aja kejar paket COD om. Gue pernah ditawarin sama temen kerja di pabrik, persyaratannya ribet, disuruh bikin SKCK. Dulu gue nggak ngerti SKCK apa, kata temen gue SKCK itu surat berkelakuan baik, bikinnya di kantor polisi. Lah emang yang bikin baik. Enggak, itu gue cuma nanya sama temen, ngetes doang, pengen tahu jawabannya apa. Untungnya mah dia jawab, ya baiklah Nur. Bagus, berarti kan dia nggak pernah ketilang. Sumpah, alasan lain gue nggak bisa kerja di Banjarnegara om, karena gue nggak bisa milih karir di sana om. Karena sebagian besar cewek-cewek di kampung saya kerjanya sebagai pembantu, sebagian besar om. Bahkan gue dari kecil udah dididik ke arah sana. Di rumah nih gue nyapu nggak bersih, ibu gue ngomel. Nuri kalau nyapu yang bersih, ntar kalau dapet majikan galak gimana. Pokoknya gue selama tinggal di rumah tuh udah kayak tinggal di ayasan TKI om. Kadang ibu gue iseng kalau ngeliat gue lagi bengong, suka ditempel-tempelin seterikaan. Kata gue, apaan sih ibu panas? Eh, katanya mau ke Arab. Pokoknya anak perempuan dari sana om. Dari kecil tuh udah didokter jadi pembantu om. Mereka sekolah cuma buat nunggu cukup umur. Yang penting bisa baca tulis tau nama-nama bumbu. Iya, mereka main masak-masakan aja masak beneran loh. Dari rumah pamitnya mau main pulang-pulang bawa sop. Mereka nggak ada loh yang iri sama Rafathar loh. Irinya sama Mbak Lala. Tapi waktu sekolah om, mereka waktu SD ya ditanyain guru cita-citanya apa? Jawabannya polos-polos banget tuh. Ada yang jawab dokter, polisi. Pas Reoni bener ada yang kerja di rumah dokter.